Lu nge-game kuat ya 4 jam kayak gitu ya? Ya iya. Dari dulu, sekarang mah gara-gara Dali ini makanya di marahin lu lu, ini teriak-teriakin mulu atau masuk ke live chatnya. Mau gue kunci kamar? Selamat siang Mas Iki. Nanti kita, diamin bener maksudnya tuh nanti kita lanjutin RP-nya ya. Kalau misalkan takutnya tuh tadi diskoneknya tuh karena memang sinyal atau apa. Padahal kan gue kabur takut kan. Terus karena gue bego karena takut apa, gue cek bales apa coba? Pak Polisi boleh kasih keringanan. Nanti kalau udah gede mah sekolah film aja segala macem dan yang lainnya. Suka ngedit dia. Iya ngedit-ngeditin. Verdi tua kreasi lagi nyari edit. Mendapatkan tuahnya. Gini bang! Gini bang! Gini gini gini! Gini gini! Cep! Mau ganti nama channel? Hehehe jangan dong. Tuah Perikitil. Apa nama sedi? Tuah Perikitil. Sang Sule naik angkot. Wiling-wiling. Ya aku nonton tuh. Tinggal Teh Putri yang belum. Nah iya belum mbak. Iya. Podcaster juga kan? Yoi. Lo bikin podcast dia? Iya bikin dia. Lo gak bikin? Lo mah nge-game ya? Ngebisa. Lo nge-game kuat ya 4 jam kayak gitu ya? Yoi. Dari dulu. Sekarang mah gara-gara Dali ini. Makanya di marahin lu lu. Ini teriak-teriakin mulu. Atau gak masuk ke live chatnya. Mau gue kunci kamar? Hahaha. Tapi selalu live? Live kalau aku live. 4 jam ya? Sebenernya live tuh karena pengen ada tontonannya lagi aja gitu. Buat ngeliat lagi. Buat nonton lagi selalu. Kuat lo nonton 4 jam gitu? Gila emang. Berarti itu server bikin sendiri? Iya. Oh iya? Bayar berapa? Bayarnya? Mahal gak? Iya kayak gitu-gitu tuh. Mahal. Gue awal tuh modal 50-an. 50 juta? Terus kirain tuh yaudah bikin server gitu. Ternyata gak anjir. Kita tuh ngerakit PC buat naro database di PC server center di Jakarta ada. Oh. Anjir gue kirain. Gak usah lah deh bikin-bikin gitu deh. Banyak duitnya ternyata itu mah. Belum maintainnya, belum apanya. Iya. Dan harus tiap hari main ya? Lu tiap hari main Ki? Enggak harus tiap hari sebenernya mah. Paling mantau, ngecek. Kalo lagi pengen main. Itu berarti jatuhnya kayak beli satu negara gitu ya? Apa? Satu tempat. Si lokasi. Mapnya, Map GTA. Iya itu beli lagi. Terus belum ada. Ini lu belum? Udah belum? Anjir. Anjir. Keren. 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 Keren loh. Gokil loh. Keren banget loh. Dari lu pasang clip on udah mulai. Oh gitu. Jadi banyak maintainnya, jadi kayak misalkan belum ada cheater-cheater masuk. Oh ada juga cheater sih itu? Sekarang tuh lagi susah lagi cheater pada masuk semua gitu. Oh udah cheater juga? Ngapain dia? Biasanya itu kadang karena kalo misalkan server baru terus antusiasnya gede. Biasanya tuh dari server-server Oknum tuh biasanya ngedose buat biar si servernya down. Terus biar player pada pindah ke server lain gitu. Kacau juga yang main-main kayak gitu. Iya. Tapi buat apa sih? Padahal kan mainnya sesantai keti apa? Pan kan, padahal kan buat pan kan. Iya. Enggak tau. Karena kan kalo server-to-server kan ada keuntungan kan disitu gitu. Itu sadik main GTA sadik, sadik main CS. Di kantor gue tuh itu lagi gila CS. Counter Strike. Counter Strike. Counter Strike. Counter Strike sampe lupa ngedit. Terus pagi-pagi gue apus-apusin. Kampus. 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 Gak ada lagi main-main. Kampus. Suatu hari udah excited kan? Set. Kok gak ada CS nya? Kok gak ada. Adinya Premier 6. Premier makin banyak. Gue bikin wallpapernya. Ngedit lu. Gue jadi gak CS sama gue lu. Berarti karakternya yang si polisi itu tuh terus. Selalu itu. Iya. Sebenernya mah karena pengen gimana caranya ngeramein kan. Makanya aku waktu itu minta bantuan Abang Pras. Terus sampe dateng Abang Pras. Sampe gue bikinin angkor. Iya. Percise banget nih. Seru tau. Seru. Seru itu. Sumpah. Ada stinger belakangnya. Iya. Yang pasti aja gak ada. Kejar setoran. Lebih keren yang di dalem itu tuh. Cuman aku karena gak pernah bawa mobil disitu. Jadi nabrak. Karena kelaperan. Ternyata disitu terus. Jadi ada momen gitu sama Abang Pras waktu itu. Seru sih. Ngerusak gue mah. Iya. Sebenernya. Sebenernya. Si server. Sebenernya tuh kan gue tau si server roleplay itu dari tahun berapa ya. 2019. Jaman-jaman roleplay belum rame. Belum apa gitu. Udah main loh. Gua tuh udah main. Dari jaman. Dulu tuh server paling gede ada. Jadi kita kalo mau masuk itu. Itu udah gede kan. Ribuan. Jadi ngantri. Ngantri bisa 3 jam buat bisa main doang. Main cuma berapa menit. Karena waktu kan. Lama. Iya. Sampai akhirnya tuh. Yang serunya tuh adalah. Jadi kita bisa ketemu sama orang-orang disitu. Sampai akhirnya ketemu di real life nya juga. Gajak nongkrong mau. Gitu. Baik real life ketemu. Iya. Seru pokoknya. Jadi kayak. Menurut gue sih disitu kayak. Sesuatu hal yang tidak mungkin di dunia nyata tuh. Kita bisa lakuin disana. Lakukan disana. Iya. Masuk Bang Pras waktu Bang Pras main itu. Kan ada komputer satu lagi. Di ruangan yang buat nge-surprisein sama Bang Tio itu. Seri coba masuk main sekali-sekali gitu. Kan gak ngerti apa-apa pencetannya kan. Terus lagi pengen nyobain nyalain mobil. Tiba-tiba. Ada perampok. Berdua turun gitu dari mobil. Rampok loh. Masuk 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 masuk. Gitu. Jadiin Sandra. Deg-degannya tuh beneran. Deg-degannya beneran. Anjigur suruh. Masuk gak ya. Kan ini ah cuma ini game raw kan. Ternyata panik juga kan. Sumpah dulu gue pertama kali nih ya. Jadi kalau di dunia server game role play itu. Ada namanya ICO. ICO itu adalah sesuatu hal cerita. Yang memang itu khusus ada cuma ada di game. Kalau OCO itu ya itu. Yang ada di luar lah gitu. Jadi waktu itu gue pertama kali gak tau apa-apa. Iya. Ditilang. Deg-degan kan gue. Lu mencet-mencet juga masih belum tau. Iya. Iya kan. Kayak lu sama waktu main bikin itu susah kan. Ditilang tuh. Saking gue ditilang. Takut kan saking takutnya. Gue keluar kota. Langsung gue off-in matiin. Lu matiin. Lu matiin. Gila. Gimana ya. Tiba-tiba di chat discord sama polisinya. Selamat siang Mas Siki. Nanti kita. Dia mah bener. Maksudnya itu nanti kita lanjutin RP-nya ya. Kalau misalkan takutnya itu tadi. Disconnect-nya itu karena memang sinyal atau apa. Padahal kan gue kabur takut kan. Terus karena gue bego. Karena takut apa gue cek. Balas apa coba? Pak polisi boleh kasih kering kanan. Tapi itu karena saking-saking. Kerasa nyerilnya. Padahal gak berasa. Masuk. Dalam hitungan tiga masuk Mas. Satu. Iya. Mencet sama-mencet sama-mencet sama. Iya. Seru gitu. Berlutut sekarang berlutut. Tapi kalau misalnya gak tau pecatannya dikasih tau sama dia. Iya. Control, pecat control gitu. Kalau nama server lu apa? Plus 62 ya? Plus 62 roleplay sebenarnya. Nah itu berbayar masuk ya? Enggak. Masuk ke kota mah semua orang bisa masuk. Sebenarnya kalau pun yang berbayar itu adalah ketika. Lu mau donasi mobil yang memang gak ada di. Dailer mobil dalam kayak gitu. Terus kayak rumah. Kayak misalkan lu pengen pilih rumah mana. Interiornya yang mana. Kita ngasih asetnya kayak gitu. Nah itu menguntungkan gak Ki buat lu Ki? Kemarin sebulan alhamdulillah. Oh iya? Iya alhamdulillah. Tapi kan kita bagi tim. Kita semuanya bener-bener ada tim. Dari admin terus developer semuanya. Berarti ini bisa jadi ladang bisnis juga berarti ya? Alhamdulillah kemarin sebulan kemarin tuh. Mungkin air ya? Dan bisa balik modal. Bisa balik modal juga ya? Oh gue kirain main-main doang gitu. Lu udah balik modal? Udah alhamdulillah. Udah lah pasti. Ini sampe mau bayar. Ya Allah main game doang Ki. Cuali lu suruh gue stand up. Apakan sih orang Bang Pres main bilyard aja. Beli stick Bang Pres. Beli koin juga sampe keluar duit kan bayar. Iya ini kan dia mau ngeluarin duit buat aku gitu. Iya tadinya gue tuh kan ga enakan kan terus bilang Bang. Bayar Bang Pres. Budget berapa Bang gitu. Dibayar. Gue bilang tuh 120 lah. Tuh kan untung tuh. Bi ada bi 120 mil. Apain boleh bayar. Si Ray bisa ini juga. Apa perform musik juga gitu. Nyanyi juga. Dimana maksudnya di. Iya iya. Jadi kemarin itu ada ceritanya tuh gue kan general tuh di kawal mulu kan. Tiba-tiba ada kabar. Bermuara. Bermuara tuh restorannya. Restoran Bermuara. Bermuara lagi mengadakan konser reguleran. Restoran tempat kita datang itu? Iya yang lu kukul. Iya yang lu kukul. Sorry ga sengaja kepencet. Seru tapi itu lu. Dia di lu. Buka. Mencet lu. Itu lu lu. Sari-sari. Kepencet kepencet. Jadi akhirnya tiba-tiba ada yang nyanyi. Dari pihak polisian perwakilan satu nyanyi. Yang satu dari restorannya gitu kan. Udah nyanyi. Wuh tepuk tangannya rame. Yang polisi ga mau kalah. Wah nyanyi lagi yang lain. Ini ga mau kalah. Dangdut. Jami dangdut. Gua di last streaming si derajat kan gemuk. Joget-joget. Eksotis. Sampai akhirnya gua cetusin lah. Ke yang punya bermuara. Udah kalo. Antusiasnya bagus kayak gini. Kita bikin. Apa? Acara mingguan. BGT. BGT. Wow. Bener. Karena kan kalo kita server tuh gimana caranya. Bikin kenyamanan si player main. Betul-betul. Karena akhirnya kita pikirin rewardnya. Entah itu reward di in-game. Ataupun kita kasih reward. Yang memang entah uang atau apa gitu. Dan lu jurinya? Rencana gua host. Rencana gua host. Rencana gua host. Tapi di grand final. Ceritain nanti gua sebagai SDS Kimbebian. Dan Lini sebagai Mahalini. Anjir seru banget. Gua bikin gitu. Iya sumpah. Wah. Gua harus ada dong. Ayo atur. Gua lah hostnya di grand final. Boleh boleh. Sebagai pras teguh. Hah? Sebagai pras ken. Pras ken. Kita gimi-gimi TV aja ya. Katanya kamu kangen coba. Nggak. Ntar kita bikinin gerobak papanya. Sayang. Tepat sepengetahuan kamu. Ini bapak. Ini coba abad. Bener nggak? Boleh boleh boleh. Konsentasnya nggak tahu kalau punya orang tua. Ini siapa dong anjir gitu. Seru sih itu. Seru. Oke boleh. Sama kayak Bang Pres kan yang mau tayang ini. Bikin kompetisi stand. Ya kemarin gua bikin. Gimana itu seru? Seru. Yang nggak lucu gua pukul. Ada api-api nggak sebenarnya. Kalau nggak lucu kamu lihat deh api itu. Kenapa pak? Coba kamu lompat. Anjing lu. Ada yang ngejels-ngejels nggak lucu. Anjing kamu. Anjing kamu. Anjing kamu. Tapi jadi buat kita beri ngaji nasi tau sebenarnya tuh. Iya betul. Dan gua juga jujurnya nggak dipunggiri. Dengan waktu itu jaman masih covid gitu kan waktu itu terus. Gua beralih ke situ tuh. Kayak public speaking gua jadi. Lancar. Oh maruh ke situ ya. Ngaruh banget pak. Apalagi buat kreativitas. Karena ketika kita dapet satu. Apa cerita. Apalagi kalau cerita-cerita yang besar. Kalau misalkan. Sangkut lautnya. Misalkan gua diculik. Terus dari culik ini gua pengen dendam. Gimana caranya. Kita mau ngebalas. Tapi. Tanpa ketahuan polisi dan lain-lain. Oh itu seru banget. Gila. Ape kesitu ilmunya ya. Lama-lama bisa bikin film sendiri. Karena dia line storynya dia udah ada sendiri. Iya. Gua tuh sampe bikin satu lagu. Berawal dari roleplay. Anjay. Apa judulnya? Jadi ceritanya tuh dulu. Dulu ceritanya tuh. Deket sama perempuan. Terus. Orang-orang tuh yang nonton tuh. Saking ngikutinya tuh. Yang dari awal yang memang. Si karakter gua tuh. Yang berusaha ngedeketin. Tapi ada aja cobaannya dan lainnya. Sampai akhirnya tuh nembak. Tapi dibikinin lagu kayak gitu. Anjir. Seru sumpah. Seru banget. Iya ya. Tapi itu emang imajinasi banget sih mainnya. Iya. Aku lagi ketagihan cuman ya. Masih banyak gak tau apa pencetannya. Iya. Jadi ya. Itulah gimmick gobloknya akhirnya. Padahal itu emang aslinya ya guys ya. Emang gak tau gue mau mencet apa. Yang seru itu kalo dikasih tembakan. Tembakan, RP tembakan. Yang memang awalnya kita gak janjian gitu. Kayak waktu sama Bang Pras. Tiba-tiba kan ceritanya keponakan gua. Iya. Dateng ke dealer taksi. Terus tiba-tiba. Waktu itu tuh. Sebelum Bang Pras dateng. Taksi itu tuh lagi sedang ada RP cerita bahwa. Si taksi ini tuh mistis. Oh. Ada setan dan yang lainnya. Jadi lu inget ya yang tiba-tiba ada keserupan. Iya. Itu tuh ceritanya jalan-jalan itu tuh. Anjing itu lucu banget tau Sadik. Suruh doa. Doa semuanya begini Sadik. Ini. Hei ya. Hei. 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 Semuanya ikuti. Semuanya ikuti. Iya iya iya. Tapi kerennya tuh karena disuper sama yang lain. Semuanya ikuti. Iya iya. Coba-coba ikutan nanti daripada disetannya lagi. Oh anjing. Jadi kayak seru gitu. Setannya muncul. Terus dituduk Bang Pras. Gua. Dituduk perkosa katanya. Setannya tuh mati kadang-kadang diperkosa sama Bang Pras. Ceritanya gitu. Iya anjir. Terus gimana perkosa aja? Dia naik kesini gua. Hei. Langsat. Seru, seru, seru. Ini mulai hujan nih kayaknya ya? Enggak apa. Iya nih. Gimana kalau kita pindah lagi? Kita pindah aja boleh? Gesser kesitu. Hei. Iya geser kesitu udah. Udah makin dres ini. Let's go. Let's go. Let's go. Agak lagi roleplay. Let's go. Berarti lu udah berapa tahun main? Ya berarti dari 2019 ke 2 tahun tuh. 4 tahun. Makanya naik-naik lagi ngepik-ngepiknya roleplay itu pas Bang Raditya Dika main. Terus hampir semuanya jadi pada main. Sampai sempet satu server bareng sama Arafah, Fatin dan yang lainnya. Arafah juga lain ya? Lain. Dan seru aja gitu sih. Kemarin gaye pamungkas tuh ngajak juga. Ya gaye juga. Tapi gaye bilang di server gue bahasa Inggris plus. Gila kali lu. Jago banget kalau lagi nanganin penjahat. English dia bro. Iya English sedih. Dik. Logi ini mas. Bimu gaknya yang nonton juga ini mas subtitlenya gak ada. Iya. Pras aja pras. Ah gue gak bisa gue. Ngengong 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 nanti. Iya. Kayak kemaren gue nih. Jadi grandfather kan yang ngatur. Terus tiba-tiba. Kita ada geng baru. Kita harus perkenalkan ke mereka semua. Terus gue bilang. Biar gue yang turun. Gue yang ngomong ke mereka semua. Tuh. Tiba-tiba. Usah mes. Bro. Englis bro. Balik lagi nge-lelengopter balikin. Gak jadi gara-gara yang ngelis bro. Bang Pras tiap ketemu Inggris. Tadi sama saya Inggris. Tadi sama saya Inggris. Tadi sama saya Inggris. Susah anjir. Jadi buat temen-temen kalau mau gabung di Plus 62. Yoi. Plus 62 roleplay. Itu roleplay. Seru. Kalau mau nyoba-nyoba disitu. Ya. Kalau Bang Pras seringnya mainnya di Prime ya? Di Prime. Aku juga sempet kok ditawarkan disana. Iya. Karena pada dasarnya sama server juga sama. Basenya sama seperti itu. Gitu. Tapi pencet-pencetannya beda ya tiap server ya? Kadang ada beda rules. Terus ada peraturan server biasanya beda-beda. Oh gitu. Ya ya ya. Tergantung bawaannya si server gitu. Terus nanti nih katanya mau konser musik. Eh tour musik. Asli apa roleplay? Aku bener. Jadi dulu gue promo lagu terlukis indah. Itu di server. Awalnya di server? Jadi loading screen itu lagu gue. Lagu? Terus ketika ke kota. Ada pamplet-pamplet, billboard itu. Foto terlukis indah gue. Lagu lu. Dan itu work suatu itu. Jadi waktu itu. Lampu merahnya juga lagu lu gak? Enggak tuh. Di depok soalnya gitu. Siapa lagi punya inisiatif? Kayaknya bawa-bawahan yang penjilat. Bapak yang ngomong. Saya mau bikin lagu. Bagus pak. Udah akhirnya. Dan menurut gue itu works aja. Jadi ya gue pengennya sih. Nanti si server gue juga. Ini tuh bukan hanya sekedar buat main aja. Tapi bisa jadi wadah buat nge-promoin. Iya, iya, iya. Bahkan bikin podcast di dalem. Itu gue udah coba. Seru tau. Podcastnya disitu. Jadi gue bikinin. Jadi adakah Live Invader itu. Gedung TV. Nanti disitu podcastnya seru. Jadi kayak dunia nyata banget ya. Iya, iya. Dan disitu sadik. Aku karena udah ngelawak-ngelawak dari awal. Gue pengen serius-serius gitu sadik. I cobalah. Aku serius kan aslinya. Seru tau kalo udah RP yang serius. Yang bener-bener disegani. Dan lu tuh kalo sekali ngomong. Bener-bener diikuti. Wah itu sih deg-degannya minta ampun. Iya, iya. Katanya Radit serius tuh. Iya kalo Radit tuh sampe serius. Sampe diculik lah. Apalah kayak gitu. Seru tuh. Iya bisa menambah ilmu acting juga kan Mampres. Iya, iya tau. Kan Mampres mau jadi aktor nih nanti. Eh, dibocorin nih. Marvel. Gue gantiin n-man itu jadi nanti? Jadi Thai-man. Jadi Thai-nya. Timnya malaler. Tapi kabar-kabarnya? Kabar-kabar. Anjir. Lalu haas mas. Lalu haas mas. Kaca-kacanya nih mas Ikin mau bikin tour ya? Atau show? Engga sebenernya tuh rangkaian. Jadi gue tuh kalo ga diingetin sama manajemen. Mungkin gue ga bakal tau bakal ada ini. Jadi gue dikasih tau sama tim bahwa tahun depan itu gue 10 tahun berkarya di musik. Iya. Tahun depan itu. Nah akhirnya gue sama tim ngomong lah. Ah bikin apa tuh ya? Rangkaian buat menuju kesana. Akhirnya kita bikin lah kecil-kecilan tour kecil gitu 5 kota. Terus stand up ya? Bukannya udah ya? Belum. Oh tuh yang kita ngomrol di Goyang Lida? Belum. Belum ya? Oh itu married married. Iya. Goyang Lida married. Terus akhirnya udah lah kita coba bikin 5 titik. Terus stand up ya? Terus. Bukan dong. Aduh gabisa. Mau ngolain bapaknya. Terus akhirnya kita bikin tour 5 kota kayak gue tuh rencana dari mulai September tuh ada Bogor. Ada Garut tuh. Garut? Suka-suka gue. Jadi gue emang random aja. Mau apakah kotanya? Udah Garut. Terus gue ada Surabaya, ada Jogja, ada Bandung gitu. Sampai rangkaian nanti ya 10 tahun amin kalo dikasih kelancaran. Gedenya acara besarnya ya di Jakarta gitu. Rencana gitu. Garut kenapa? Iya Garut kenapa? Pengen aja random tiba-tiba. Ada cerita apa lu sama kami? Gak. Tapi kan gak hanya kami ada Dodol juga. Ada air panas juga nih Agara. Iya ada air cuci panas namanya. Gak sih kalo Garut karena setiap gue mungkin udah mah jarang gue kesana. Tapi sekalinya kalo gue ada disana tuh antusiasnya luar biasa gitu. Jadi kayak udah deh pengen ngapresiasi dengan tiba-tiba gue milih kota itu. Salah satu tempat yang berkesan buat lu kalo main disitu. Iya. Selain, mungkin itu kedua ya. Pertama Jogja sebenernya. Karena kalo datang ke Jogja tuh antusias orang gokil banget. Oh iya? Parah sumpah. Makanya tadinya Jogja gak ada. Akhirnya masuk? Ketika pas terakhir kemarin manggung di Jogja ternyata antusiasnya sebegitunya. Akhirnya yaudah gue coba. Udah deh Jogja aja. Iya kenapa ya? Yang pusing tim gitu. Jogja juga gitu. Kayak kemarin stand up acara Jambore. Masih kan seru. Seru kan gak tau kenapa gitu kalo di Jogja tuh. Tour titik kumpul kita juga di Jogja pilihannya. Karena maksud gue mereka tuh. Butuh hiburan juga ya disitu. Iya butuh hiburan terus orangnya tuh mereka yang gue rasa ya. Orang-orang yang memang menikmati gak jaim jadi berekpresi jadi kayak. Garesnya juga. Iya gitu. Ramah dengan seniman gitu ya Jogja itu ya. Kan emang kota seniman sebenernya. Iya makanya. Selain di Padang. Oh Padang seniman juga ya. Iya bang. Nah kalo konsep-konsep tuh. Tapi gue belum Padang. Belum pernah lu ke Padang? Gue tuh cuma acara wedding doang. Pernah waktu itu mau ada. Cara wedding lu di Padang? Waktu itu ada waktu itu mau ada kayak festival apalah gitu ya. Tapi gak jadi gitu. Cancel. Sama sekali gak. Ya semoga doain lah nanti bisa disana. Ayolah yuk-yuk Padang. Misalnya gue jadi roadman-nya Iki. Enggak bikin aja ya. Berdua coba tau disana ada yang mau bilang. Oh bang perang, Iki bikin. Iya ya. Iya. Ngapain tapi kita ya? Ngapain ya. Kita. Lu nyanyi gue kuliner. Poptin tuh ada sih di podcast mana gitu. Gue host dah, gue host dah. Gak jadi jadi kayaknya. Oh iya. Dia acara dia abis itu. Gak jadi gak? Genta bikin ya. Oh iya kita bikin, bagus bikin acara. Gua host dah, host dah, host dah. Oh iya gua host dah, gua host dah. Ya gitu lah biasa depan kamera. Sampai nunggu kalo ada yang nawarin aja gitu. Ngasih ekspertasi ke penonton. Iya. Wah akan kolaborasi nih. Wah promoternya gak ada. Berapa lagu rencana setiap kota? Nah ini yang sulit. Jadi kita harus milihin lagi dari berapa puluh lagu tuh. Diringkas sampe 2 jam lah waktunya. 2 jam ya? Ada opener atau gimana? Bandnya gak? Hmm pengennya ada cuman liat situasi nanti. Terus juga gue pengen memang selain nostalgia. Terus ngikutin perjalanan gue selama 10 tahun orang-orang mungkin ya. Jadi gue pengen nge grab juga orang-orang yang mungkin baru tau gue di pertengahan. Jadi gue pengen ada cerita bernostalgia. Terus gue pengen lebih engage sama penonton. Jadi nanti gue bikin satu gimmick segmen dimana gue tarik 3 orang. Untuk menceritakan kisah tentang cinta tapi ponovie laki-laki. Kebanyakan kan perempuan yang kelakuan. Iya 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 iya. Nah gue pengen dari ponovie laki-laki tuh seperti apa sih memandang cinta tuh. Tapi gue mainin nanti disitu. Anjir ini nih. Biasanya gitu sih. Biasanya kalau tour musik itu opener band-band lokal gitu ada gak sih? Biasanya ada, biasanya ada gitu. Biasanya kita, kita bener-bener kadang kita nyari, kadang kalau ada orang yang excited ya kita senang gitu. Iya 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 iya. Ini lu bawa lini juga gak nyanyi? Pasti lah ya? Hmm gak gitu. Hah? Kenapa mah? Ngantuk mah. Ngantuk mah. Ngantuk mah. Aku kirim kamera loh tadi. Enggak. Enggak. Kenapa gue pengen spesial aja gitu nanti semoga nanti kalau yang memang konser besar. Tapi ditunggu aja kan kita gak tau kan ada 4 titik nih. Iya. Tiba-tiba mungkin di titik yang keberapa gue ada lini. Dan gue juga pengen ada nantinya ada guest star yang memang bisa kolaborasi gitu. Lu bawa njan gak? Rahasia. Kalau ada rahasia-rahasia jadi kebongkar dong ngompres. Itu temen-temen. Doain aja lah bang. Njan juga. Mereka kan sempat disini. Banyak cerita juga. Banyak belajar dari abangnya. Iya kan. Terus sempat nyanyi juga ya sadik ya. Iya. Di beatboxin sadik. Rame dimana-mana tuh. Tanpa rasa. Nah menurut lu coba suaranya udah mateng atau butuh proses panjang lagi? Kalau dibilang mateng ya menurut gue dengan seumuran njan itu tuh dia udah bagus. Dia sudah tau cara mengenakan lagu. Karena yang terpenting itu gak perlu, bukan gak perlu tapi kadang kan orang karena terpatok dengan teknik dan yang lainnya. Tapi gue lupakan yang namanya rasa gitu. Tapi kalau menurut gue njan itu sudah mulai ada di tahap sudah berani memberanikan diri mengenakan lagu. Sudah merupakan rasa. Karena kan gue tau banget dari dia dari kecil gitu. Ah gini dulu. Ya iya iya lah. Segini lah. Ya iya segini dia mau dulu. Sekarang gak nyangka gitu. Makanya pas pertama kali dia manggung gue inget banget di Cimahi. Itu gue mewek di atas panggung. Karena gue tau kecilnya anjing. Dulu pernah jatoh di TV, tangan patah. Patah iya kata dia cerita juga disini. Terus waktu itu gue suruh naik dan dia mau. Nah yang gue senang dan gue bangga kepada adik-adik gue itu adalah. Ketika gue todong seperti itu. Tapi di mereka itu sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Oh gue gak boleh malu-maluin kakak. Gue gak boleh malu-maluin atas nama bokap. Jadi ketika kayak gitu tuh mereka tanggung jawab gitu. Dan itu yang bikin gue senang. Dan juga Njan, Putri, Verdi tuh. Gak ada sama sekali paksaan untuk kita suruh terjun ke dunia entertain tuh gak ada. Dia pure bener-bener melihat kakaknya seperti apa. Melihat kakaknya tuh orangnya kayak gimana. Dan gue juga selalu menegaskan ke mereka. Kalau mau jadi apa suka apa sok fokus disitu. Kayak Verdi nih. Verdi tuh suka ngedit. Verdi suka. Lalu gue bilang. Nanti kalau udah gede mah sekolah film aja segala macem. Dan yang lainnya. Suka ngedit dia. Verdi tua kreasi lagi nyari edit. Dan dia bagus template-template tiktok gitu bro. Anak sekarang lah ya. Bagus banget kata gue. Kita nunggu Verdi gondrong aja. Oh disini kan harus gondrong. Harus gondrong. Ini baru gabung berarti. Oh iya ini belum. Apa lagi? Belum. Belum katanya. Emang mau dimasukin. Kalaupun lemaknya gondrong ya coi. Udah akhirnya ya kalau menurut gue Anjan ya. Gue yakin dah. Dengan sekarang apalagi Alhamdulillah kan sekarang lagunya dia. Lagi viral dimana-mana. Iya betul. Semoga gue harapannya itu bisa nge boost dia. Untuk bisa mencari jati diri dia sendiri. Karena gue suka bilang ke mama dia. Jangan karena gue juga di dunia yang sama. Jangan semuanya terpatok. Melihat gue seperti apa. Itu dia. Jadi gue membebaskan dia dari segi musik dan yang lainnya. Bahkan lagu pun dia bikin lagu sendiri gitu. Iya iya. Gak terlalu kayak ikut campur gitu. Karena gue pengen suatu-suatu dia juga harus punya proses dan cerita sendiri. Harus. Ketika dia ingin menceritakan ke orang banyak gitu. Keren. Intinya adalah Kang Sule sukses mendidik anaknya semua. Jadi maksud gue emang ayah itu ngedidiknya bener-bener detail lah gitu. Detail betul dan lu sebagai abang juga sangat mengayomi. Keluarga gue pengen banget gue punya keluarga kayak gini sadik. Anak-anak gue, Gohan juga mengayomi adiknya walaupun cuma satu adiknya. Iya amin. Tapi semoga lah Ferdi juga bisa jadi sesuatu gitu. Dia pengen di depan kamera juga? Iya bahkan dia tuh, karena kan dia main di Dilan. Main di Dilan kemarin. Dan itu antusiasnya bagus. Bahkan ada tawaran-tawaran film dan lainnya. Oke. Langsung aja tanya ke Ferdi nya. Bukan, bukan. Ayo. Iki itu dari Sunda Pras. Langsung. Kalau dari Jawa Iku. Cepat ini. Iki, Iku. Bagus sekali. Gondos Amang Uki kan? Kalo ini? Aku! Kalo itu? Iku! Kalo aku sejawa ya? Jawa Iku. Jawa Iku. Jawa Iku. Eh. Fakta bernama. Sebentar sebelum fakta. Ente itu kan bawang hujan. Apa? Enggak. Baru loh hujan ini. Iki kehujanan loh. Tersakit loh dia ini. 5 menit lagi boleh. Soloist terbaik yang di Indonesia. 5 menit mah kita keluar udah. Fakta bernama boleh? Boleh. Oke. Iki ini kelakukannya random Pras. Apa? Dia pernah menghadiahi penonton domba. Domba Pras. Domba? Jadi gue waktu itu manggung di Garut. Terus gue gabut di. Oh ini yang pake payung? Iya biar ini santai. Gak apa-apa. Biar gue keliatan baik gitu. Jadi waktu itu gue manggung di Garut. Terus gue random aja di jalan. Apa ya bikin sesuatu apa ya biar seru. Dan biar mobile mobile buat warga Garut. Karena gue inget. Garut kan terkenalnya domba. Terus akhirnya gue bilang. Eh ada yang kenal yang jual domba gak? Ada Ki. Coba telepon. Bawa ntar dombanya ke stage. Udah. Akhirnya gue panggil satu orang. Suruh nyanyi. Pulangnya dibawa domba. Makasih Kang Ikiya. Makasih. Terserah lo mau dijual. Mau dipotong apa udah. Terserah lo. Lu kasih domba Ki. Berapa 2 juta waktu itu ya Belia? 5 juta. Ini lu gak bilang lu. 5 juta. Gila lu. Iya lagian lu domba. Mana ada yang sejuta. Iya makanya. Gede lagi itu bagus itu. Udah akhirnya. Akhirnya ternyata seru. Dan itu viral waktu itu. Kasih domba. Kenapa gak sapi? 7 orang gitu. Kebanyakan juga. Kebanyakan. Fakta selanjutnya. Fakta selanjutnya. Ini kalau susah bangun Bras. Ini banguninya adalah pakai makanan Bras. Hah? Gitu. Gimana maksudnya? Lini tuh. Saking bingungnya. Cari cara gue buat. Bangunin gue kayak gimana. Gue tuh mau diginiin. Tidur lagi. Wah tidur. Susah banget. Gue tuh bisa sampe siang bangun tuh. Nah Lini tuh sampe menemukan caranya tuh. Gue cuman digini dong. Nanti makan mau apa? Gue bangun. Nanti makan ini. Udah bangun sampai kesananya. Tapi beneran dibikinin. Maksudnya ada makan dulu. Iya ada. Cuman cuman dia udah tau celanya kalo misalkan mau cepet bangun ya cuman dikasih tau. Ayo makan. Makan apa? Udah gue bangun tuh abis itu. Jadi udah tau celanya. Fakta terakhir. Fakta terakhir. Fakta terakhir. Kan keluarga kan udah sendiri-sendiri sekarang. Iya. Iki ini selalu jadi I.O buat ngumpulin ini. Keluarga. Jadi ini siapa? Abang-abangan. Terlihat. Itu emang keluarga banget Sadik. Terakhir tuh kan bikin lagu ini kan. Kesempurnaan cinta. Kesempurnaan cinta. Itu aku tuh aduh. Terenyuh ya. Terenyuh lah. Keren anjir. Sayangnya kurang mama waktu itu. Gue telepon juga gak diangkat. Ups. Lagi bikin masakan sama nyokap gue juga. Disitu. Oh. Orang gue amat dan juga berdua. Nyaku. Nyatim dia tuh aku tengah mati aja ya. Sorry. Sorry. Dia mau bikin stiker. Di belakang biasanya ada Epi Family. Iya. Cuman mak bapaknya dicoret. Iya. Udah gak ada. Aduh. Oke. Itu dia temen-temennya. Karena sudah hujan. Iki akan melaksanakan tour. Berapa kota? Rencana yang sekarang kita ini ada lima kota. Lima kota? Sorry. Ada Bogor kota pertama. Terus ada juga Surabaya, Garut, Jogja, sama Bandung. Sama Bandung. Mulainya kapan? Per September ini. Belum ada tanggal pasti? Udah ada ya? Tanggal pasti udah ada. Tanggal berapa? 29 September. Tanggal 29 September? Tanggal 29 September. Ini soalnya minggu depan nih tayang nih. Oh iya 29. 29 September. Itu untuk kota pertama. Blitik. Lengkapnya kan ada di social media aku tuh. Oh iya iya. Kita kerja sama-sama di bio aja deh. Pokoknya aku beli tiket. Langsung aja di sini temen-temen. Di Instagram. Nah. Itu ada lima kota. Langsung aja di situ. Dan akan banyak kejutan lainnya. Begini banget lah ya. Namanya juga nyari duit. Berkah berkah. Berarti berkah. Berkah ini. Berkah ini. Berkah juga buat konsernya. Di setiap tour katanya Iki mau nyiapin domba. Nanti orang bilang iya. Nanti nge-iain lu gimana. Tergantung daerahnya. Garut domba. Bandung ntar ada lagi asal. Masukin Jokor air. Marah kan nih Arief nih. Ada sepuh, ada. Ada lima kota. Ini sepuluh tahun lu berkarya. Perjalanan lah. Menuju sampai sepuluh tahun. Amin. Doain aja. Sehat-sehat selalu Iki. Amin. Pas teguh baik banget ngasih payung gitu. Iya. Abis itu masuk angin. Ini total podcast tercepat kayaknya ini gitu ya. Baru 30 menit tapi isoknya gak apa-apa. Inilah kondisi dimana kalo sosokan bikin podcast di luar teman-teman. Jangan dicontoh. Jadi ini lagi reportnya seperti ini guys. Ini lagi podcast ya bukan aksi kamisan ya. Hajir. Hajir. Gak apa-apa. Sekali dong Ki. Nyanyi Ki. Oh iya gue beatbox. Hujan-hujan dia beatbox. Gue apa-apa. Oke gue apa-apa. Eh gak apa-apa bang. Nama-nama-nama. Nama-nama. 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 Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mana ada aku cuek. Apa lagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malamku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu. Agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Begitu. Terima kasih. Kejar. Kejar setoramu. Kejar. Lakukan dengan bahagia. Penuh tawas. Semoga telahmu. Mendapatkan tuahnya. Kiri malam. Kiri-kiri. Cort. Terima kasih.